Biasanya KPK menetapkan tiga tersangka terkait operasi tangkap tangan di Bengkulu. Selain Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu, Dewi Suryana, KPK juga menetapkan Panitera Pengganti PN Bengkulu, Hendra Kurniawan, dan seorang pemberi suap sebagai tersangka. Penetapan kedua tersangka ini dilakukan oleh KPK setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Keduanya diduga menerima suap karena mengatur vonis suatu perkara korupsi. Suap yang diberikan berkaitan dengan vonis kasus korupsi mantan pejabat teknis dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota Bengkulu tahun 2013 silam. Selain menetapkan Dewi dan Hendra sebagai tersangka, KPK juga menetapkan SI yang berperan sebagai pemberi suap sebagai tersangka. Sebagai penerima Dewi dan Hendra disangkakan pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada OTT ini KPK mengamankan enam orang. Satu, DSU. Ini adalah hakim anggota pengadilan negeri Tipikor Bengkulu. Kedua, HKU. Dia adalah panitera pengganti di PN Tipikor Bengkulu. Kemudian yang ketiga, SI. Ini adalah PNS, keluarga dari terdakwa Wilson yang si...